ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang iPhone 8 sekarang cuma 4 jutaan ya, iPhone 8 adalah iPhone generasi keluaran tahun 2017 yang menggunakan Apple A11 Bionic sama seperti halnya di iPhone X ataupun iPhone 8 Plus iPhone 8 jadi seri yang paling diminati karena menggunakan prosesor yang sama seperti halnya di iPhone X tapi harganya jauh lebih murah dibandingkan iPhone X dan iPhone 8 sendiri masih menggunakan Touch ID atau fingerprint dan kalau dari segi ukuran dan juga bodinya itu sama persis dengan iPhone 7 cuman kalau iPhone 8 sudah pakai bodi kaca untuk bagian belakangnya yang tentu untuk iPhone 8 sendiri sudah dikatakan support untuk wireless charging jadi kalian bisa nge-charge tanpa kabel dan juga kalian bisa melakukan pengecasan fast charging dengan iPhone 8 tapi pakai adapter tersendiri ya kalau dari penyimpanan yang saya pakai ini adalah iPhone 8 dengan kapasitas 64GB iPhone 8 sendiri ada 2 versi 64GB dan juga 256GB cuman kemarin saya pernah periksa di Tokopedia untuk iPhone 8 juga ada seri yang 128GB cuman jarang banget yang punya seri 128GB ini dan kalau kita cari di OLX saya sendiri sering cari-cari barang di OLX ataupun di FB Marketplace disini kalau kita search iPhone 8 disini harganya sekitar 4 jutaan atau 5 jutaan ya disini ada iPhone 8 Plus kita cari yang iPhone 8 disini dijual dengan harga 4 jutaan untuk iPhone 8 sedangkan yang saya dapatkan dulu yang saya dapatkan dulu sekitar tahun 2019 itu saya dapatkan sekitar harga 6 jutaan dan itu adalah harga second yang 64GB tapi yang X-Garansi iBox bukan X-Garansi International ya jadi mungkin untuk yang X-Internasional jauh lebih murah dibandingkan yang X-iBox biasanya sih bedanya sekitar 500 ribuan lah disini kalau kalian cari-cari juga ada harga iPhone 8 di angka 4,7 jutaan ada yang ya tergantung dari kualitas iPhone-nya sendiri ya jadi kalau iPhone-nya bagus ya tentu harganya biasanya lebih mahal sedikit dibandingkan yang agak sedikit boncel-boncel ataupun lainnya jadi kalau kalian beli iPhone di OLX pastikan kalian baca secara detail pastikan kalian baca keseluruhan dari deskripsi yang disertakan oleh penjualnya supaya kalian gak tertipu atau gak salah informasi kadang ada iPhone yang dijual murah tapi disini ada tulisannya bypass seperti ini ya bypass seluler premium tentu kalau kalian menemui yang kayak gini lebih baik gak usah dibeli ya memang harga yang ditawarkan cukup murah cuman disini tertulis bypass kalau iPhone bypass ya lebih baik kalian hindari lebih baik pilih iPhone yang memang benar-benar normal dan bisa reset iCloud dan juga bisa pakai iCloud kalian sendiri sekarang ini untuk iPhone 8 juga banyak banget peminatnya jadi iPhone 8 memang iPhone keluaran tahun 2017 atau iPhone 3 tahun lalu tapi kalau secara performa secara keseluruhan itu masih oke banget cuman ya memang baterainya saja yang terlalu kecil di angka 1821 dan desain iPhone 8 ini juga dipakai di desain iPhone SE 2020 jadi mungkin pengguna iPhone SE 2020 dan iPhone 8 kalau dipakaikan casing tentu gak akan jauh berbeda karena keduanya juga pakai desain kaca kamera depan, kamera belakang juga sama cuman kalau kita pakai bakalan baru terlihat berbeda karena fiturnya juga berbeda untuk fitur kamera belakang ataupun kamera depannya dan kalau dari sisi belakang tentu logonya sedikit berbeda karena iPhone SE 2020 logonya di tengah sedangkan iPhone 8 agak sedikit ke bagian atas tapi kalau dari segi harga tentu jauh lebih murah di iPhone 8 jadi iPhone 8 ini bisa jadi alternatif buat kalian yang mungkin budgetnya gak nyampe di atas 5 jutaan kan bisa beli iPhone 8 ini cuman ya dapetnya iPhone 8 second bukan iPhone 8 baru oke sekilas pembahasan kita kali ini jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP selamat menikmati